assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar mam bunda semua saya selalu berharap mam bunda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa lakukan suatu apapun dilancarkan segala urusan dan tentunya dilimpahi dengan kebahagiaan jadi ini mam ya jadi hari ini vlog saya adalah tentang jalan-jalan malam minggu mam ya ini malam minggu bersama anak-anak dan pak su ini mam jadi kami jarang menghabiskan malam minggu bersama anak-anak biasanya selalu dengan pak su ya malam minggu jadi hari ini Alhamdulillah kita bisa kumpul ya ya untuk jalan-jalan dan ini kita menuju ke hutan kota bagian siapi api ya di sini ya ini pada waktu suasana malam hari malam minggu itu rami mam banyak orang jualan-jualan gitu di sini ya banyak orang ngumpul gitu mengenai vlog hutan kota saya udah pernah tayangkan ya mam ya sebelumnya di vlog sebelumnya yaitu tapi pada waktu itu siang hari ya mam ya kalau pada malam hari belum nah inilah pada malam hari mam jadi ada air terjun seperti itu mam ya di tengah-tengahnya kalau malam hari seperti itu nah itu eh ya sekililing air terjun tuh banyak sih orang-orang duduk nongkrong makan-makan kue gitu mam ya ya untuk untuk malam minggu biasanya sih memang hutan kota bagian siapi api ini lumayan merami ya mam ya pengunjung gitu ya dibanding hari-hari yang lain jadi inilah mam ya pemandangannya penuh dengan lampu-lampu dan juga ada air terjun seperti itu jadi Alhamdulillah ya mam ya om kalau malam hari itu pemandangannya tuh bagus saya bilang ya karena ada lampu-lampunya gitu kemarin vlog sebelumnya yaitu bagian sapi api di waktu suri hari mam ya jadi kita masuk ke dalam ini di luar ya mam ya ini bagian luarnya jadi setelah ke hutan kota bagian sapi api kami lanjut jalan ini masih di area MTK di area sekitaran hutan kota tadi ya kita masuk bundaran ikan Nah setelah bundaran ikan ini kita akan menuju ke area MTK batu 6 area MTK bagian siapi api yang letaknya juga di batu 6 mam ya jadi beginilah kondisinya mam banyak lampu-lampu di sekitar dan ini biasanya tempat anak-anak untuk ngambil foto spot foto ya mam ya dengan lampu-lampu yang indah nah ini adalah area MTK batu 6 atau taman budaya mam ya taman budaya gitu taman budaya batu 6 bagian siapi api jadi karena di batu 6 karena memang loki lokasinya yaitu berada di batu 6 nah pada gerbang di depan itu tuh cantik sekali mam ya ada lampu-lampu seperti itu ya lampu-lampu gitu pada gerbangnya dan ini biasanya digunakan tuh spot foto di bagus sekali hasilnya kalau foto dan disini saya nggak ikut foto saya hanya lewat saja mam gitu ya saya nggak foto karena rame sekali disini jadi saya males turun jadi oke deh gitu kita jalan lagi selamat melati area MTK batu 6 kita lewat lagi jalan lagi gitu ya dan ini kita menuju ke kantor Bupati Rokan Hilir nah inilah kantor Bupati Rokan Hilir mam kalau pada siang hari itu warnanya putih megah gitu ya menghadap ke sungai Rokan dan ini adalah penampakan di malam hari Masya Allah saya bilang ini kantor Bupati ini megah sekali Mam ya jadi memang bagus sekali nah ini ya eh ada berapa lantai ya saya kurang ini juga ya jadi kebetulan Pak Su juga kerja disini ya di lantai tiga kalau Pak Su ya jadi inilah pemandangan kantor Bupati Rokan Hilir mam jadi kalau malam hari itu lampu-lampu begitu ya jadi bagus ya saya bilang ya kalau malam hari kalau siang hari kalau lagi siang hari gitu hanya putih ya hanya seperti gedung putih gitu ya gedung putih yang menjulang tinggi itu bagus bagus juga sih kemudian viewnya yang bagus tuh karena dia menghadap pada sungai Rokan yang luas itu gitu jadi kalau malam hari itu karena sungainya nggak nampak tentunya ya maka dihiasi supaya tetap cantik ya jadi di kantor ini diberikan beberapa eh apa namanya lampu-lampu gitu Mam ya lampu-lampu yang megah ya membuat gedung kantor Bupati Rokan Hilir ini menjadi semakin megah gitu Mam ya ini penampakannya Mam ya ini sambil jalan gitu ya dan di depan di depannya tuh ya depannya tuh ada tulisan kantor Bupati Rokan Hilir karena biasanya ini saya pernah foto di sini Mam itu tuh spot foto bagus sekali Mam jadi nanti nampak gedung tuh tinggi gitu ya kalau kita berdiri di situ dan kita akan memasuki gerbangnya Mam kita akan masuk di gerbang kita akan memasuki kantornya kebetulan ini tidak ditutup ya karena mungkin kalau masih ada proses pengerjaannya masih ngerjain taman di depan sehingga nggak ditutup biasanya ditutup nah ini Mam ya nah ini penampakannya kalau kita masuk ke dalam disitu ada air terjun nah disini ya ada air terjun warna-warni itu bagus sekali Mam keren ya saya bilang kemudian gedungnya ya gedungnya seperti itu nah itu nah penampakan dari air terjun warna-warni ya Masya Allah itu keren sih gitu kemudian itu di bagian depannya nah ini kita bisa duduk-duduk foto disitu ya untuk menikmati pemandangan Mam ya seperti itu jadi ada air terjun yang warna-warni seperti ini ya Masya Allah ya seperti ini nah ini gedungnya seperti itu nah kita akan berjalan Mam ya kita akan menaik ya jadi ada jalan naik menuju ke gedung itu jadi di lantai satu itu adalah area parkir jadi area kantornya sendiri itu ada di lantai dua jadi kalau untuk ke sana kita harus menaiki jembatan kecil gitu ya itu kalau menggunakan kendaraan tapi kalau untuk jalan kaki kita bisa lewat dari lantai satu seperti itu ini Mam ya masih saya masih fokus dengan air terjunnya nih yang cantik ya Mam ya air terjun air mancur Mam maaf Mam ya salah air mancur maksudnya jadi seperti ini Mam ya di penampakannya nah seperti ini nah saya menuju lagi saya akan jalan menuju ke pelataran ya pelataran pintu gerbang kantornya ya Mam ya di sini rupanya rupanya banyak orang juga ya menikmati pemandangan seperti ini ya di depan tuh itu itu depannya pintunya nah seperti ini nah ini dari atas ya air terjunya tadi dari penampakan dari atas ini seperti ini cantik nam ya ini sebenarnya belum finishing ya belum finishing karena masih dalam proses eh renov lagi gitu ya karena nanti di bagian kanan kirinya itu nanti akan ada bunga-bunga seperti itu makan akan lebih bagus lagi Mam ya seperti ini ya cukup menghibur mata ya cukup membuat eh terhibur ya melihatnya nah seperti ini Masya Allah ya bagus dan ini lagi kami turun kami turun setelah puas melihat pemandangan seperti itu kami turun lagi eh untuk melihat di ujung sana di setelah gerbang masuk itu ada logo rokan hilir ya ada sebuah logo rokan hilir yang terpampang gitu ya Mam ya terpampang di nah ini dia logo rokan hilir ini terpampang seperti ini ini adalah rokan hilir ya seperti ini Mam ya Jadi ya apa ya membuat sebuah ini ya jadi bagus ya dan ini belum selalu finishing Mam ya di luarnya ini masih tanah merah masih proses ya masih proses finishing dan gerbangnya itu pun belum selesai masih proses dan ini Mam ya saya bilang ya ini parkir ya di lantai 1 ini tempat parkir-parkir sepeda motor gitu ya kalau kita mau naik ke atas juga bisa lewat situ tapi lewat tangga tentunya nah untuk lantai berikutnya bisa menggunakan lift Mam ya jadi untuk naik ke tangga itu di kantor ini disediakan lift seperti itu jadi setelah puas melihat kantor bupati rokan hilir pada malam hari maka kami melanjutkan perjalanan ya ini kami melanjutkan perjalanan untuk keliling lagi Mam jadi memang agenda Sabtu ini karena kebetulan kita bisa jalan dengan anak-anak itu kita jalan-jalan aja ya sambil menikmati keadaan malam hari kota bagansi api-api dan ini ada cafe dalam bentuk ini Mam dalam bentuk perahu seperti itu ya seperti itu bangunan dalam bentuk perahu ya cuma kita nggak singgah kita hanya lewat aja lalu disini ada Bundaran Raja Wali masih di Batu 6 tadi ada Bundaran Bundaran Raja Wali dan di sekeliling Bundaran Raja Wali itu banyak orang jualan juga ada arena bermain untuk anak-anak ya mau main bola mandi bola gitu di belakang dia mau main apa namanya sewap motor-motor kreativi gitu ya itu ada gitu ya skuter gitu pokoknya disini memang biasanya kalau sore ya Mam ya kalau malam sih biasanya nongkrong-nongkrongnya anak muda tapi kalau sore itu biasanya keluarga bawa anak-anak kesini bisa untuk main gitu Mam ya jadi setelah itu kita lanjut lagi Mam jalan ya untuk melihat keadaan sekeliling kota jadi kegiatan saya hari ini Mam hanya sekedar jalan-jalan malam minggu bersama keluarga bersama suami dan ketiga anak saya ya menikmati malam ya menikmati kebersamaan bersama keluarga jadi itu saja Mam video kali ini terima kasih Mam yang udah nonton yang udah support saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh